Intro Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama dengan Kak Angel Gimana? Masih pada semangat gak untuk sekolah minggu online? Masih semangat ya, Kak Angel aja masih semangat Nah hari ini Kak Angel gak akan nyanyi sendirian Kak Angel akan ditemani oleh teman kalian yaitu Gita dan Rangga Yuk biar hari minggunya semangat Kita bangkit berdiri, kita mengangkat sebuah pujian setinggi-tingginya langit Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku Sedalang-dalang lautan, lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku Sedalang-dalang lautan, lebih dalam kasih Yesusku Sedalang-dalang lautan, lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersama-sama menaikkan doa pembukaan Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik mengucap syukur atas penyertaanmu di dalam hidup kami Mengucap syukur untuk berkatmu yang selalu kami rasakan baru setiap pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk melakukan sekolah minggu bersama Tuhan kiranya boleh berkati kebaktian ini dari awal hingga akhir Beracaralah bersama kami ya Tuhan Karena kami anak-anakmu siap mengikuti ibadah hari ini Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin Tema kita pada minggu hari ini adalah Allah mengampuni dosa Daud Segala sesuatu berjalan lancar bagi Daud Kerajaannya Mapan dan Daud juga memerintah dengan kebenaran yang berasal dari Allah Daud juga menepati janjinya untuk merawat anak Yonatan yang lumpuh yaitu Mephiboset Namun tidak seperti Allah kita yang sempurna, Daud mempunyai kekurangan Dia melakukan beberapa dosa yang mendukakan hati Allah Namun Daud berdoa memohon ampun dari Allah dan Allah mengampuninya serta memberkati Daud Adik-adik sama seperti Daud kita pun tidak luput dari dosa Apa yang kalian lakukan ketika kalian sadar bahwa kalian telah melakukan dosa dan perbuatan kalian itu salah? Mari kita merenungkan dalam hati sambil kita menaikkan sebuah lagu Seperti yang kau ingini Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tidak ada noda dan celah Bukan dengan nama spera Kau menembus hidupku Oleh segenap kasih Dan pengorbananku Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbangmu Ya Tuhan Jadilah 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 Padaku Seperti Yang kau ingin Kau Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tiada doda dan celah Bukan dengan emas berak Kau menembus diriku Oleh segenap kasih Dan pengorbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Tentang berarti Lagi hidup ini Ku letak kau Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku Seperti yang kau ingin Jadilah padaku Seperti yang kau ingin Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Kris Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan Mari kita mengangkat sebuah pujian masuk firman Jiwaku terbuka untukmu Tuhan Jiwaku terbuka untukmu Tuhan Selidiki Layak di hadapanmu Tuhan Tuhan Jiwaku terbuka untukmu Tuhan Jiwaku terbuka untukmu Tuhan Singkapkan semua yang terselubuh Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan Halo selamat pagi adik-adik Apa kabarnya nih hari ini Wah seneng ya Kita bisa ketemu lagi nih Di ibadah online Pada tanggal 28 Maret Tahun 2021 Gak kerasa ya adik-adik Kita udah 3 bulan Lewati tahun 2021 Dan sebentar lagi Minggu depan kita akan merayakan Pasca adik-adik Nah sebelum kita mulai ibadah Mari kita berdoa dulu yuk adik-adik Kak Kris pimpin ya Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Selamat pagi Tuhan Kami kembali anak-anakmu Kelas 5 sampai kelas 9 Menghadap kepada engkau ya Tuhan Tuhan kami mengucap syukur Untuk hari Minggu pagi hari ini Tuhan Tuhan telah memberkati Tidur di malam hari kami Dan Tuhan telah membangunkan kami ya Tuhan Tuhan ini kami anak-anakmu Sebentar lagi kami akan belajar akan kebenaran firmanmu Tolonglah kami ya roh kudus Di dalam memahami firmanmu Agar kami bisa Membaca Merenungkan Serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami Biara roh kudus yang memimpin kami Dan yang menolong kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita mau dengerin dulu yuk Ada adik-adik kita yang mau membacakan Bacaan kita pada hari Minggu ini Bacaannya Diambil dari 2 Samuel 9 Ayat 1 sampai 13 Kita dengerin dulu yuk Samuel 9 Ayat 1 sampai 13 Berkatalah Daud Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya Oleh karena yunatan Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba Yang bernama Ziba Ia dipanggil menghadap Daud Lalu Raja bertanya kepadanya Engkaukah Ziba Jawabnya Hamba tuanku Kemudian berkatalah Raja Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah Lalu berkatalah Ziba kepada Raja Masih ada seorang anak laki-laki yunatan Yang cacat kakinya Tanya Raja kepadanya Dimanakah ia? Jawab Ziba kepada Raja Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil Dari Lodebar Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul Masuk menghadap Daud Ia sujud dan menyembah Kata Daud Mephiboset Jawabnya Inilah hamba tuanku Kemudian berkatalah Daud kepadanya Janganlah takut Janganlah takut sebab aku pasti akan menjurutkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan Ayahmu Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul Nenemu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku Lalu sujudilah Mephiboset dan berkata Apakah hambamu ini sehingga Engkau menghiraukan anjing mati seperti aku Lalu Raja memanggil Ziba Hamba Saul itu Dan berkata kepadanya Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya Kedudukan kepada cucu tuanku itu Engkau harus mengerjakan tanah baginya Engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu Dan harus membawa masuk tuayanya Supaya cucu tuanku itu ada makanannya Mephiboset Cucu tuanku itu akan tetap makan sehidangan dengan aku Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki Dan 20 orang hamba Berkatalah Ziba kepada Raja Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku Raja kepadanya Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja Mephiboset mampu mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil Yang bernama Mika Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset Demikianlah Mephiboset diam di Jerusalem Sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja Adapun kedua kakinya timpang Nah adik-adik udah denger kan tadi ceritanya Yuk ada yang bisa tebak gak tema kita pada hari minggu ini Temanya apa ya Temanya adalah Allah mengampuni dosa Daud Itu tema kita pada hari minggu ini Tapi adik-adik kita mau belajar Ada tiga cerita nih pada minggu hari ini Dari kitab 2 Samuel pasal 9 sampai pasal yang ke-13 Nah Kak Kris nanti akan menceritakan Tapi kita akan merangkumnya menjadi tiga bagian Bagian yang pertama Yaitu menceritakan dari bacaan tadi ya adik-adik Dari kitab 2 Samuel pasal 9 Ayat 1 sampai 13 Ayo ceritanya tentang apa tadi Nah betul ceritanya itu tentang Daud yang berbelas kasih kepada Mephiboset Siapa itu adik-adik Mephiboset? Siapa ya? Ayo Mephiboset adalah anak dari Yonatan Yonatan siapa Kak? Yonatan itu adalah anak dari Saul Jadi Mephiboset itu adalah cucunya Saul adik-adik Wah Saul Saul siapa adik-adik? Saul adalah raja pertama bangsa Israel adik-adik ya Awalnya Saul itu dipilih dan dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel Tapi karena Saul melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan Sehingga Saul digantikan oleh Daud adik-adik Bahkan diceritakan juga Saul merencanakan pembunuhan kepada Daud ya adik-adik Wah Tapi Daud menaruh belas kasihan Kasih Allah kepada keturunan Saul Yaitu Mephiboset adik-adik Kita tadi sudah dengar ya ceritanya ya Kalau Mephiboset itu dia mengalami cacat ya adik-adik Jadi di bagian kakinya dia berjalannya itu timpang adik-adik ya Tapi Daud karena mengingat kasihnya kepada Allah Bahwa Allah telah memberkati dia sehingga dia bisa menjadi raja Dan dia mau berbelas kasih kepada Mephiboset ya Yaitu dengan tidak membunuh Mephiboset dan juga membiarkan ia hidup Serta Aduh ada yang masih ketengah Tanah milik Saul diberikan kembali kepada Mephiboset Sehingga Mephiboset tetap hidup dan juga dia bisa melanjutkan kehidupannya Wah Daud baik ya adik-adik ya Sebagai seorang raja Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik Melainkan dia membalas kejahatan dengan kasih Tuhan ya Nah itu kita belajar dari kitab 2 Samuel Asal 9 ayat 1 sampai 13 Adik-adik Raja Daud tadi menaruh kemurahan hati kepada keturunan Saul ya Yaitu kepada cucunya ya Nah ceritanya berlanjut adik-adik Ternyata adik-adik Daud itu juga pernah berbuat dosa Dan ia jatuh ke dalam dosa adik-adik Ayo Coba dibuka kitabnya Dari 2 Samuel pasal 12 Ya 2 Samuel pasal 12 Nah disitu adik-adik ceritanya Bahwa Daud mengingini istri Uria ya adik-adik ya Siapa namanya adik-adik Betul Namanya adalah Betsheba ya Jadi Daud Waktu itu adalah seorang raja Dia punya banyak panglima perang Salah satunya adalah Uria ya adik-adik ya Nah Uria ini Punya istri namanya Betsheba Dan Daud menginginkan Agar istri Uria menjadi istrinya Daud Kemudian Daud merencanakan Sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan Dia dengan sengaja merencanakan Dan menempatkan Uria Menjadi panglima perang Dan ditempatkan di paling depan adik-adik Nah waktu itu Bangsa Israel kan berperang nih Sama musuhnya Nah betul adik-adik Ternyata setelah Uria ditempatkan Di barisan paling depan Uria mati adik-adik Dan Daud Bisa memiliki istri Uria Yaitu Betsheba Nah walaupun perbuatan Daud itu Tidak diketahui Oleh orang-orang di sekitarnya Tapi Tuhan melihat adik-adik Tuhan menegur Dan mengingatkan Daud Lewat siapa yuk adik-adik Tuhan menegur Dan mengingatkan Daud Akan dosa-dosanya Siapa ya Betul Adalah ada Nabi Natan adik-adik Waktu itu Nabi Natan diutus oleh Tuhan Untuk mengingatkan Bahwa Daud Telah berdosa kepada Tuhan Jadi adik-adik Waktu itu Nabi Natan datang kepada Daud Kemudian Dia menceritakan sebuah perumpamaan Perumpamaannya itu Ada seorang raja Dia itu punya banyak sekali Kambing domba Dan hewan-hewan ternak lainnya Suatu ketika Sang raja itu Akan kedatangan Seorang tamu Dan raja itu Mau menjamu tamu itu Tapi adik-adik Karena raja itu sayang Untuk mengorbankan Salah satu kambing dombanya Dia justru mengambil Kambing petina Milik salah satu hambanya Adik-adik Wah Mendengar cerita itu Daud langsung marah Daud langsung berkata bahwa Aku sendiri yang akan Membunuh pemimpin itu Karena dia telah Berbuat curang Seketika itu juga Nabi Natan mengatakan bahwa Sesungguhnya Pemimpin itu adalah Engkau Dan seketika itu Daud menjadi tersadar Adik-adik Bahwa dia telah Berdosa dihadapan Tuhan Dan dia ditegur oleh Nabi Natan waktu itu Terus Responnya Daud Bagaimana adik-adik Ketika dia mengingat Akan kesalahan Dan pelanggarnya Betul Daud ketika itu Menangis Dan juga dia Menyesali atas Dosa-dosanya Dia berpuasa Dia berkabung Karena akan Dosa-dosanya Nah Adik-adik Seorang raja yang besar Sekalipun itu Juga bisa jatuh ya Kedalam dosa ya Nah Jadi kita harus selalu Ingat kepada Firman Tuhan ya Adik-adik ya Sebelum kita Memutuskan Ataupun Bertindak sesuatu Kita tanya dulu ya Apakah ini Sesuai dengan Firman Tuhan Atau tidak Dan Daud Setelah menyadari Akan kesalahannya Dia menjadi Pertobat Adik-adik Dia menyesali Akan perbuatannya itu Kemudian Dia berdoa Kepada Tuhan Memohon Kepada Tuhan Supaya Anak yang dikandung Oleh Batsyabah itu Tidak meninggal Tapi Setelah lahir Dan setelah Tujuh hari Anak laki-laki Daud Itu meninggal Nah Sampai disini ya Ceritanya Nah Adik-adik Ternyata Dosa itu Mempunyai konsekuensi Adik-adik ya Nah Waktu itu Karena Daud Sudah menyesali Perbuatannya Atas dosa-dosanya Dan Pertobat Serta mengakui Di hadapan Tuhan Dan juga Dia juga sudah Menerima bahwa Anak laki-lakinya Itu meninggal Ceritanya Berlanjut Adik-adik Nah Yuk kita lihat Dari Kitab Dua Samuel Pasal yang ke-13 Ceritanya itu Tentang Amnon Tamar Dan juga Absalom Adik-adik ya Mereka ini Amnon Tamar Dan Absalom Merupakan Enak dari Daud Ya Nah keturunan Dari Daud Waktu itu Amnon Itu mengingini Tamar Adik-adik ya Siapa itu Tamar Tamar adalah Adik perempuannya Dari Absalom Adik-adik ya Nah waktu itu Karena Amnon Mengingini Tamar Sehingga Amnon Berbuat Sesuatu yang Tidak Gendaki oleh Tuhan Adik-adik Amnon Jatuh Kedalam Dosa Adik-adik ya Nah Karena Amnon Jatuh Kedalam Dosa Kemudian Tamar Bersedih Waktu itu Ya Karena Perbuatan Jahat Yang dilakukan Oleh Amnon Nah Melihat Adik Perempuannya Bersedih Lalu Absalom Bertanya Kepada Tamar Dan Tamar Menceritakan Apa yang Diperbuat Oleh Amnon Terhadap Dirinya Seketika itu Absalom Jadi marah Adik-adik Ya Absalom Berniat Untuk Membalas Dendam Kepada Amnon Itu ya Adik-adik Ya Mereka Semua Kakak Beradik Ya Dari Satu Ayah Yaitu Daud Ya Nah Ketika itu Ketika ada Ritual Untuk Memotong Bulu Kambing Domba Kemudian Absalom Mendapat Kesempatan Untuk Membalaskan Dendam Kepada Amnon Dan Waktu itu Amnon Tewas Dibunuh Oleh Absalom Nah Setelah itu Karena Ketakutan Akhirnya Absalom Melarikan Diri Adik-adik Ya Dia meninggalkan Ayahnya Daud Waktu itu Dia kabur Melarikan Diri Nah Itu Ceritanya Ada di Kitab 2 Samuel Pasal Yang 13 Jadi Konsekuensi Dari Dosa Itu Harus Ditanggung Oleh Keturunan Daud Waktu itu Adik-adik Jadi Disitu Ada konsekuensi Yang harus Dialami Nah Adik-adik Hari ini Kita mau Belajar ya Bahwa Ada 3 hal penting Dari cerita Minggu ini Yang pertama Daud Daud itu Mengingat Janjinya Bahwa Dia Menaruh Belas Kasihannya Kepada Keturunan Saul Yaitu Mephiboset Dia Membiarkan Mephiboset Tetap Hidup Bahkan Memberikan Hak-hak Yaitu Tanah Milik Saul Dikembalikan Kepada Mephiboset Yang Kedua Daud Mau Bertobat Dan Juga Mengakui Kesalahannya Meskipun Dia Seorang Raja Yang Besar Tapi Ketika Dia Ditegur Dan Diingatkan Oleh Tuhan Melalui Nabi Natan Dia Bertobat Dia Kembali Kepada Tuhan Dan Dia Menyesali Perbuatannya Dan Yang Terakhir Adik-adik Bahwa Dosa Itu Mempunyai Konsekuensi Adik-adik Jadi Jangan Sekali-kali Adik-adik Mencoba Untuk Berbuat Dosa Karena Kita Harus Hidup Di Dalam Sampai Disitu Cerita Minggu Ini Adik-adik Sekarang Kita Mau Membaca Ayat Hafalan Kita Pada Minggu Pagi Hari Ini Diambil Dari Masmur 51 Ayat 19 Ayo Kita Buka Kitab Kita Bersama Sama Dan Kita Baca Ya Adik-adik Bersama Sama Kita Baca Masmur 51 Ayat 19 Korban Sembelihan Kepada Allah Ialah Jiwa Yang Hancur Hati Yang Patah Dan Remuk Tidak Akan Kau Pandang Hina Ya Allah Itu Ayat Hafalan Kita Pada Minggu Pagi Hari Ini Kita Diingatkan Tentang Kisah Hidup Dari Raja Daud Ya Adik-adik Kita Bisa Belajar Bahwa Daud Dengan Setia Memegang Janjinya Menaruh Belas Kasihan Serta Dia Mau Bertobat Ya Adik-adik Ketika Dia Melakukan Dan Diingatkan Serta Ditegur Oleh Allah Melalui Nabi Natan Nah Kita Mau Tutup Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Yuk Kak Kris Pimpin Mari Kita Berdoa Dikari Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Pada Minggu Pagi Hari Ini Tuhan Tuhan Kami Belajar Dari Raja Daud Ya Tuhan Di Dalam Kehidupannya Dimana Ia Setia Memegang Janjinya Ya Tuhan Untuk Memelihara Keturunan Saul Tuhan Serta Tuhan Kami Juga Mengingat Tuhan Meskipun Daud Adalah Seorang Raja Yang Besar Tetapi Ketika Ia Berdosa Dan Engkau Menegur Dan Mengingatkan Ya Tuhan Ia Kembali Kepada Engkau Bertobat Serta Menyesali Segala Perbuatannya Tuhan Tuhan Tolong Kami Tuhan Anak Anak Aku Ini Ya Tuhan Untuk Selalu Hidup Taat Kepada Firman Ya Tuhan Tolong Juga Kami Tuhan Apabila Kami Berbuat Dosa Kami Mau Datang Kepada Tuhan Untuk Memohon Ampun Biarlah Tuhan Yang Menolong Kami Tuhan Anak 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 Mu Ini Tuhan Untuk Menjadi Pelaku Pelaku Firman Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Mu Biarlah Tuhan Yang Menolong Kami Di Dalam Menjalani Kehidupan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Kasih Kak Kris Untuk Renungannya Adik Adik Satu Hal Yang Kita Pelajari Adalah Ketika Kita Sadar Telah Melakukan Pelanggaran Mari Yuk Kita Memohon Ampun Kepada Tuhan Kita Mengakui Dosa Kita Dan Berjanji Untuk Tidak Mengulanginya Lagi Mari Sekarang Kita Menaikan Doa Syafaat Yang Akan Dibawakan Oleh Teman Kita Gevin Dan Sharon Mari Kita Berdoa Berdoa Kepada Setiap Orang Yang Tetap Setia Melakukan Ibadah Online Di Saat Menemini Lalu Sembuhkan Lah Kepada Orang Orang Yang Sakit Dan Semoga Mendapat Panjang Umur Kepada Teman Yang Sedang Lalu Berkatilah Kepada Semua Orang Yang Sekolah Online Agar Bisa Mendengarkan Guru Terima kasih Tuhan Kami ingin Berdoa Untuk Basa Dan Negara Kami Berkati Agar Corona Selesai Dan Vaksin Dapat Segera Didistribusikan Kami Juga Ingin Berdoa Untuk Pembangunan Gereja Dan Ibadah Online Serta Sekolah Online Yang Diselenggarakan Dalam Matur Yesus Doa Ini Kami Naikkan Amin Adik Adik Sekarang Tiba Saatnya Untuk Kita Memberikan Persembahan Adik Adik Bisa Melakukan Transfer Kerekening Berikut Atau QR Code Tuhan Yesus Memberkati Persembahan Kita Semua Mari Kita Memberikan Persembahan Sambil Diiringi Lagu Sungguh Ku Bangga Bapak Sungguh Ku Bangga Bapak Punya Allah Seperti Engkau Sungguh Ku Bangga Yesus Atas Dalam Pengorban Amu Tak Ingin Aku Hidup Lepas Dari Kasih Imu Kasih Menyelamatkan Dan Beriku Pengharap Terima kasih Dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati Karena ku tahu ini Menenangkan hati Kini ku persembahkan Apa yang aku miliki Memang tiada berarti Bila dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati Karena ku tahu ini Menenangkan hati Mari kita berdoa untuk persembahan kita Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk berkatmu Dalam hidup kami Tuhan Yesus kami tadi sudah memberikan Persembahan kami Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Agar berguna bagi pelayanan di gereja mu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik Tidak terasa ya Minggu depan kita sudah merayakan Paskal Wah kita harus bersuka cita Karena Tuhan Yesus telah mati Dan mengalahkan maut Serta bangkit pada hari yang ketiga Biar suasana Paskal lebih terasa Untuk lagu penutup Kita menyanyikan sebuah lagu Ku menang, ku menang Ku menang, ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang Di dalam peperangan Ku menang, ku menang Atas segala setan Haleluya, haleluya Ku menang Haleluya Dia bangkit Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Rohu kudus Turu Ku menang, ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang Di dalam peperangan Ku menang, ku menang Atas segala setan Haleluya, haleluya Ku menang Haleluya Dia bangkit Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Rohu kudus Turun Rohu kudus Turun Teman-teman Ibadah kita pada hari ini Sudah selesai Mari kita menaikan Doa penutup Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas berkatmu Sehingga ibadah kami Bisa selesai Dari awal hingga akhir Tuhan kiranya Boleh berkati kami Setelah ini Kami akan melakukan Aktivitas kami yang lain Tuhan kiranya boleh sertai kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami alaskan doa ini Dengan doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Sekolah minggu sudah selesai Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah Muslim Salamat hari minggu不 finals Terima kasih telah menonton!